Terima kasih. Saya Mitra Audio, masih bersama Anton Mitra Akah, pada video sharing kali ini saya akan mereview banyak pertanyaan tentang VCT, VAC, dan VDC, karena muncul beberapa pertanyaan, kalau tegangan sekian kuat enggak? Tegangan yang disebutkan itu VAC, VCT, atau VDC. Nah, untuk mengetahui perbedaan antara VCT dan VDC adalah, prinsip dasarnya adalah, tegangan dari trafo, sekunder out itu namanya VCT atau VAC, karena tegangannya masih tegangan AC. Hanya voltasenya bukan 220, tetapi bisa 25, 32, 40, 45, 60, 55, dan seterusnya. Ya, Mitra Audio, itu VAC dengan VCT adalah sama. Nah, kemudian VDC, VDC adalah tegangan pada saat sudah dirubah menjadi tegangan DC plus min, jadi ada titik CT dan ada titik min, ada titik plus. Oke, nah, Mitra Audio, pada pembahasan kali ini saya akan membandingkan antara VCT dengan VDC. Sekali lagi saya sampaikan, VAC dan VCT adalah sama, itu tegangan yang dikeluarkan dari sekunder trafo, bisa 32, 25, dan seterusnya. Oke, ya, Mitra Audio, untuk tegangan VAC, saya akan ukur menggunakan multitester analog atau multitester jarum, saya akan menempatkan kabel warna coklat ini pada tegangan 25V, ya, di sini, di 25V, oke. Oke, ya, Mitra Audio, kemudian, kabel warna biru saya tempatkan pada CT, karena saya mengukur tegangan tunggal, ya, jadi saya ukur yang jalur positif, jalur AC1, dan CT. Jalur AC2 tidak saya ukur, kalau saya ukur dengan jalur AC2, berarti 25 dengan 25, maka tegangan yang dikeluarkan dan dibaca oleh multitester, dua kali lipat. Kalau tegangan di sini 25, terus ini saya pasang pin satunya pada 25 juga, maka keluar tegangan 50VAC atau 50VCT. Kalau ini berarti 25VAC, atau 25VAC, oke, ini untuk mengukur tegangan CT, VCT. Oke, saya putar skala di 300, ya, 300 ACV, nanti pembacaannya berarti pada grafik yang skala yang 300 ini, ya, jadi munculnya nanti tidak usah dikali atau tidak usah dibagi, supaya angkanya mudah dibaca. Nah, kemudian, untuk jalur VDC, saya akan pasang CT menggunakan kabel kuning, ya, metra audio, ini harus perlu di pin, cepet. Oke, kemudian, kemudian, kabel hijau, dari multitester digital ini, saya pasangkan pada pin jalur positif. Oke, salah satu jalur positif, saya pasang pin hijau. Ya, oke, saya ulang lagi. Untuk mengukur VCT atau VAC, digital, eh, analog, pada probe warna coklat, ini, saya pasang di 25V, dan CT saya pasang kabel biru, ini masuk ke kom, dan ini masuk ke plus. Kemudian, kom kuning dari multitester digital, masuk ke CT, dan kabel hijau, prop pengukur, saya masukkan ke jalur positif, ya. Sekarang, saya akan coba, menurutkan tegangan, kemudian, kita lihat hasil ukurnya, saya pasang dulu. Oke, sudah. Untuk tegangan DC-nya, saya pasang di 200V, ya, 200V, supaya ada koma-komanya terlihat dikit. Nah, di sini sudah muncul angka, berarti ada sisa tegangan yang berada di elko, 0, sekian volt. Ya, oke, saya nyalakan dulu, di powernya, pada tegangan 25V, di sini harus terbaca, pada 25V, di sini, mitra audio. Bentar, ini harus terbaca di sini, ya, 25V, karena ini 0, 50, 100, 150, berarti setengahnya adalah 25V, oke. Oke, DC-nya kita lihat di sini, ya, mitra audio, di sini sudah bergerak, pembacaan pada 25V, ya, CT, atau 25V, VAC, DC-nya sekitar 33, 32,9, 33,0, ya. Jadi, perbedaannya, pada 25VAC, tegangan DC yang dikeluarkan adalah 33VDC, plus min 33, tapi ini saya ukur antara plus dan CT saja. Ya, kalau saya ukur plus dan min, maka tegangan di sini yang muncul 66, dua kali lipat, untuk memudahkan itu, jadi 25VCT, saya ukur salah satu, DC-nya juga saya ukur salah satu. Oke, sekarang, kalau saya pindahkan ke 32VCT, berapa angka yang keluar, tadi 25 keluar 33, ya. Sekarang saya pindahkan ke 32, di sini. Ya, pada jarum di sini, sudah naik ke 32VCT atau 32VAC, kemudian pada DC muncul 42,5VDC, padat titik positif dan CT. Ya, mitra audio mudah-mudahan bisa dipahami perbedaannya di situ, antara VCT, VAC, dan VDC. VCT dan VAC tidak ada bedanya, karena sama-sama sekunder dari trafo. Hanya untuk VDC, itu tegannya bisa 1,4 kali lebih besar, rata-rata, seperti itu. Ya, mitra audio, ini saya biarkan saja, seperti itu. Sekarang, saya ambil sampling, tadi, kalau perhitungan kasar dengan rumus itu seperti ini. Kalau 25VCT, nah, ini VAC sama dengan VCT, tetapi tidak sama dengan VDC. Karena ini tegangannya AC, ini DC, pasti ada plus dan minus. Ya, mitra audio. 25VCT atau 25VAC, itu kalau dijadikan DC-nya, plus minus 35VDC. Ini secara rumus. Tetapi tadi kenyataannya pada pengukuran hanya muncul di 33VDC. Kalau 32VCT atau 32VAC dijadikan DC, tegangannya menjadi plus, minus 44VDC. Pada pengukuran sekarang kita lihat, keluarnya 43,5, 43,6VDC. Ya, mitra audio, kalau 40VDC, keluar sekitar, VDC-nya 56, plus minus, jadi plus 56, CT, minus 56. Kemudian kalau 45VCT, plus minus 63VDC. Jadi, plus 63VDC, terus minus 63VDC. Ya, mitra audio, saya kira itu, kalau rotary switch saya naikkan ke 40VDC, maka tegangannya muncul di sana, pasti akan naik. Tapi VAC-nya ini saya lepas saja, karena ada di bawah pin-nya, di sana saya kesulitan untuk memasang. Ini saya naikkan ke 40VDC. Kalau 40VDC, tadi harusnya secara rumus 56, tetapi keluarnya 54, sekarang kalau 45, keluarnya 63. Pada pengukuran VDC, 60V, ya mitra audio. Saya kira bisa untuk sedikit sharing tentang VAC, VCT, dan VDC, ya mitra audio. Saya kira itu, mudah-mudahan bermanfaat. Salam audio dari Anton Mitra Agah. Terima kasih telah menonton!